Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Hi, it's me, Pani Sebayang Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan pendudukan Suka cita, sehat-sehat Dan selalu happy Oke, di video kali ini adalah lanjutan Dari video ini, ini adalah part keduanya Di video ini aku akan bahas Berberes-beres Keempat, lima, enam, dan tujuh Nah, tapi sebelumnya aku mau ingatkan kembali Buat teman-teman yang Belum beli buku ini Kalian harus beli buku ini Nah, aku mau bagi ya Satu bagian yang Bagus menurut aku yang Mungkin bisa menjadi Masukan buat kalian ketika Kalian mau mulai di minimalis Di sini, di halaman Sepuluh, dikatakan Bahwa Tidak mudah menjadi Seorang yang berpikiran Minimalis di dunia media Masa, nah bener banget ya Apalagi kita nih sekarang Daya beli kita Atau Pola pikir kita Untuk membeli barang itu Sangat dipengaruhi oleh Media masa Media online Ataupun media sosial Misalnya nih kita Punya satu Invencer yang Kita favoritin Kita jadi fansnya dia Dan kita Selalu update Tentang apa yang dia pakai Tentang apa yang dia beli Dan otomatis pun kita pengen gitu kan Membeli barang-barang yang Dia review Yang dia pakai Karena kita fans sama dia Halaman ke-10 dan ke-11 Itu dikatakan bahwa Kita itu Kadang itu ya Membeli barang itu Hanya karena status Bukan karena kita butuh barang itu Dan itu Bener juga sih Kadang Misalnya ada satu barang yang lagi viral gitu Dan otomatis kita pun beli Karena status gitu Status barang ini lagi viral Kita harus punya gitu Misalnya kayak handphone Handphone Yang lagi update Misalnya sekarang iPhone 8, 9 Atau S Samsung Galaxy S Sekian-sekian Satunya lagi booming banget Nah kita beli Padahal Padahal Handphone kita Itu masih bagus Dan balik lagi Fungsi handphone itu Buat apa sih Paling besar kan Fungsi handphone Adalah untuk terima telepon Whatsappan Dan internetan Itu aja Fitur-fitur yang lainnya Paling yang sering kita pakai Ya kameranya Bener gak Cuma kameranya kan Yang paling sering kita pakai Nah itu Jadi disini tuh bagus banget Kalian harus punya buku ini Nah aku juga mau menjelaskan Kenapa aku memilih topik minimalis Di youtube channel aku Dan mostly teman-teman Aku banyak terinspirasi Dari video-video vlogger Dari luar negeri Rata-rata sih dari Australia Ada Kanada Dan ada US Video-video mereka itu Bener-bener menginspirasi aku Dan ketika aku Sangat terinspirasi Dan obsesi untuk Oh iya aku mau mulai Aku mau mulai Tapi mereka juga Nyarankan aku Untuk baca buku dulu Jadi jangan Langsung memberaskan semuanya Tapi kita punya Pegangan dulu gitu Tidaknya kita punya Gambaran dulu Kenapa kita Finally Memutuskan hidup minimalis Dan aku memilih buku ini Dan aku mengikuti Semua yang ada di buku ini Jadi 7 hari challenge aku Untuk memberaskan Semua barangku Juga pasti terinspirasi Dari buku ini Jadi Di dalam buku ini Nantinya akan ada Di bagian ketiganya Kalian bisa baca juga Kita diwajibkan Bukan diwajibkan sih Sangat disarankan Kita memberaskan Ruangan-ruangan Jadi nanti kan sama nih Sebenarnya Yang aku jelaskan sebelumnya Ada ruang tengah Atau ruang keluarga Ruang tidur Ruang pakaian Ruang kerja Dapur dan ruangan makan Kamar mandi Ruang penyimpanan Hadiah Peninggal dan barang-barang kenangan Nah disini Sama yang akan aku bahas Ketujuh hari Guide to be minimalis ini Jadi Sebenarnya Semua orang yang akan Memulai di minimalis Pasti akan memberaskan Semua itu Kita sehari-hari itu Ada di tempat tidur Ada di Ada di Bedroom Ada di Dapur Bahkan Hampir sebagian besar Penghasilan kita Kita habiskan Untuk beli Pakaian Sepatu Tas Atau aksesoris lainnya Dekorasi Dan lain-lain Jadi itulah Poin pentingnya Dibahas di Konsep hidup minimalis ini Gitu sih Ya Dan Aku lihat Di Indonesia Belum banyak Yang bahas Tentang konsep hidup minimalis Jadi aku bener-bener tergerak Untuk Ah yaudah Kenapa ya Aku gak bikin Video gitu Karena Hidup minimalis ini Aku pikir ya Bukan hanya Short term gitu ya Ini akan Berdampak Ini akan bertahan Sangat lama Bahkan Nantinya Ketika kita Sudah merasa Bosan Dengan gaya hidup Kita yang sekarang Pilihan yang paling tepat Adalah gaya hidup minimalis Gaya hidup sehat Dan minimalis Gitu Jadi kenapa Aku bikin ini Aku berharap Teman-teman Di usia yang sekarang Sudah mulai Untuk Berpikir Sudah mulai Untuk Punya mindset Untuk hidup minimalis Sehingga Setiap Usaha Setiap action Yang kita Lakukan Itu berdampak positif Untuk diri kita Nantinya Setiap video-video Yang aku tampilkan Aku akan Link Di description box Aku terinspirasi Dari video Siapa aja Dan mostly Pasti video dari orang luar Bule-bule di luar Yang mereka keren banget sih Mengebahas Tentang hidup minimalis ini Semoga Penyampaian ku Bisa Diterima Sama teman-teman Semuanya ya Oke kita move ya Ke videonya Oke hari keempat Aku akan Membaikan kitchen Dan juga Kulkas Aku Nah inilah kondisi Dapur aku Sebenernya ini Sudah aku perbaiki Sudah aku Beres-beresin Aku lupa Ngambil gambar Sebelum diberesi Tapi sebenernya Sebelum diberesi Dapur aku Parah banget Banyak plastik-plastik Gak penting Banyak tempat bumbu Dari plastik Yang belum aku Aku bereskan Gitu ya Nah ini dia Dapur aku Nah ini dia Tempat truck Bumbu aku Dan juga Beberapa Makanan Seperti kacang-kacangan Kacang hijau Kacang hijau Mie Nah ini aku Beli spicy jar Di Ikea Nah aku terinspirasi Dari salah satu Youtuber Si Simply Ali ini Dia bagus banget Kalian boleh Lihat videonya Sebelum kalian Nyusun dapur Nah kenapa Aku taruh di jar-jar Seperti ini Biar Bumbunya Kualitasnya Tetap baik Karena kalau di Bahan kaca Dia akan terjaga Dengan baik Nah kalau di atas-atas ini Ini adalah box Isinya itu Makanan kayak kerupuk Agar-agar Ada mie instant juga Ada Ya berbagai makanan Yang aku simpan disitu Sebenarnya harusnya ada Tagnya gitu Ini isinya apa Expatnya apa Cuma Aku lagi update Jadi aku cabut Nah kalian nanti bikin ya List list apa aja Yang ada di box ini Supaya kita gak lupa Apa-apa aja Makanan yang ada dalam box ini Dan juga Expatnya kapan Nah yang sebelah situ Ada botol-botol saus Botol-botol kecap Gitu Nah kalau yang Di sebelah sini Aku susun Perlengkapan masak aku Seperti panci Kuali Wajan Dan juga Ceret Untuk masak air Nah sebelah sini Ada oat Ada Cornflake Nah aku juga terinspirasi Dari Ellie Aku beli Jarnya di Ikea juga Nah sebelah sini Ada minyak-minyak goreng Ada beras Ada juga Madu Nah yang di sebelah sini Ini aku ada Dua Box Box yang pertama Yang ini Isinya teh Kan aku demen Demen banget Sama teh Aku koleksi teh Jadi aku juga Beli jar-nya Di Ikea Nah ini aku nama-namain gitu Ada green tea Ada camomile Nah ini aku taruh di Satu jar Isinya teh semua Nah kalau yang di atas itu Tempat Superfood aku Untuk bikin smoothies Ya apa aja isinya Kita lihat Nah itu ada Chia seed Ada coffee Ada Black seed Brown Black seed Ada Pokoknya Perlenggapan aku Untuk bikin smoothies Nah aku taruh disini Karena tiap hari aku bikin smoothies Jadi aku taruh di Tempat yang paling gampang Untuk diambil Ya ini ya Beberapa superfood aku Nanti aku akan bikinin video Tentang Smoothies Healthy lifestyle ya teman-teman Nah ini Black seed Brown Black seed Di sini Ini ada rice cooker Dan ada tisu Ada bawang juga Karena bawang aku taruh di luar aja Ada beberapa madu Ini sendok-sendok Untuk aku masak Di sini Nah ini tuh Tips buat teman-teman Yang gak punya Westafel Untuk pengeringan Piring Atau gelas Kalian bikin dari Kayak gini aja Dilapisin sama Kain lab Fiber gitu Supaya Sebelum kita simpan kerak Dia sudah kerding Kita taruh disini aja Nah ini Tempat aku nyuci Oke Disini adalah Nah ini tempat sendok Ini udah aku Susun Jadi enak Ngambilnya Rapi Setelah aku Beres-beres Ini Sendok-sendok yang dipakai Kemudian Di sebelah sini Ada gelas Dan juga Piring Ada gelas Dan juga piring Aku kaca Nah ini Beberapa gelas Yang aku pakai Dan ini juga ada Piring Piringnya cuma segitu Udah Kalau untuk Di sini Nah ini Per kakas Blender Dan juga Botol-botol Tempat aku Bikin A juice Terus di bawah itu Ada juicer Jadi Kalau aku mau pakai Aku tinggal keluarkan saja Gitu Sudah teman-teman Jadi Inilah dapur aku Yang udah aku Beres-beresin Oke Kita pindah Ke Kulkas Nah ini dia Sebisa mungkin Kalian lapikan Kulkas kalian Nah Kalau di bagian atas Aku taruh beauty product Kayak Sheet mask gitu Aku juga suka pakai Sheet mask terkadang Jadi aku taruh kulkas Biar dingin Biar seger Nah ini Rata-rata sih Di kulkas aku Isinya buah Minuman Karena aku Lebih suka Nge juice Lebih suka bikin Smoothies Lebih suka makan buah Daripada Isinya Bahan-bahan makanan Karena aku jarang masak Aku lebih suka Bikin breakfast Itu dari buah Smoothies Ataupun salad Jadi pasti isinya Nggak jauh-jauh Dari buah Nah Disusun ya Rapi-rapi Kalau bisa punya tempat Seperti tempat Tupperware gitu Supaya dia Terusun dengan rapi Nah ini dia Koleksi buah-buah Yang selalu ada Setiap minggu Setiap hari Di kulkas aku Ada lemon Ada apel Ada timun Ada sayur selada Karena yes Kembali aku suka banget Sama sayur dan buah Nah di sebelah sini Ada Botol-botol mayonaise Aku karena suka salad juga Aku koleksi mayonaise Ada 4 botol mayonaise Disitu Kemudian ada Bumbu masak juga Sekali-sekali Kalau weekend Aku pasti masak Yaps Ada coklat Oke itu yang Di bawah Yang di atas Nah isinya Buah lagi Itu ada blueberry Ada strawberry Ada es krim juga Aku demen es krim Kalau weekend Aku pasti makan es krim Nah disini Aku jarang banget Taruh bahan makanan Ya kalaupun ada daging Daging ini Aku beli Kalau misalnya Aku weekend ini masak Jadi aku Stok daging disitu Dan ada beberapa Sosis juga Di jar ini Di jar ungu Kadang kalau misalnya Masak nasi goreng Suamiku suka minta Dibikinin Pakai sosis Begitu Itu deh Nah itu dia ya Isi kulkas aku Udah rapi Nah kita ke Kelima Adalah membiasakan Dokumen kantor Dan dokumen pribadi Nah ini adalah contoh Untuk merapikan Dokumen-dokumen Pribadi kalian Dokumen-dokumen office Ataupun dokumen-dokumen Yang sebenarnya Sudah tidak kita perlukan Jadi aku punya Satu organizer Seperti ini Ini aku campur Punya aku dan punya suamiku Jadi kita hanya Ngekeep File-file yang Kita butuhkan Contohnya Seperti ini Biasanya Kalau kit Kalau kalian Baru lambat kerja Atau Kemarin sempat Cari-cari kerjaan Terus kan ngeprint CV Ngeprint fotocopy Ijasa Fotocopy Skip nilai Dan mungkin pada saat ini Kalian sudah kerja Masih kekeep nih Disini Filenya Yaudah buang aja Karena Kalau semakin lama Disimpan juga Kalau kalian gak butuhkan Mendingan Dibuang aja Karena kalau nanti Kalian butuh Kalian tinggal fotocopy Di kantor Satu atau dua aja Nah disini aku mau kasih Satu case Misalnya seperti Katu keluarga Kalian fotocopy Scanannya Berwarna seperti ini Diprint berwarna Sorry Diprint berwarna Jadi Nanti kalau misalnya Kita butuh fotocopinya Kita tinggal fotocopy Dan hasilnya lebih bagus Ini juga ada beberapa sertifikat Kalau emang sertifikatnya Udah gak pakai Atau Sertifikatnya udah expired juga Kalian buang aja Ini juga ada beberapa Nah kayak gini Contohnya nih Ijasa Nah ada Ijasa Yang di Laminatin Seperti ini Itu di keep aja Cuma kadang ada kantor juga Ketika kita lama kerja Gak mesti ada Laminatin seperti ini Jadi Fotocopy biasa juga Bisa gitu Misalnya kayak gini juga Ini fotocopy yang udah Lama banget Sudah aku mau buang Gak usah dipertahankan Kalau emang gak butuh Ini juga Jadi keep dokumen asli aja Nanti kalau suatu saat kalian butuh Kalian tinggal fotocopy Jadi jangan disimpan file-file yang Menumpuk Jadi banyak Terus jadi kan Pusing nyari-nyarinya Nah gitu Ini aku udah pilah-pilah sih Jadi Udah Awalnya tuh aku punya dua Kayak gini Sangking banyaknya Jadi kemarin aku Pila-pila Finally tinggal Segini aja Pilenya Oke kita masuk ke Hari ke-6 Membareskan kabel-kabel listrik Nah kalau kalian punya kabel-kabel Yang Berantakan Kan kadang Kalau kita butuh sesuatu Misalnya kita butuh kabel Laptop Kita butuh kabel kamera Kamera kita Suka nyari-nyari gitu kan Karena kita gak tau dimana tempatnya Kita noras barangan Jadi Aku sarankan Kalian punya satu punch Kayak gini Untuk Menyimpan kabel-kabel kalian Jadi digulung Bagus-bagus Kayak Ini kabel Laptop Kita gulung Seperti ini Kita gulung Lalu kita masukkan Kesini Ini juga ada kabel Untuk Yang lain Kita masukin juga Kabel laptop juga Ini sebenarnya Aku udah masukin Dari dulu Ini aku cuma praktek aja ya Kalau misalnya kalian Masih Punya banyak Kabel-kabel Yang tercecer Di rumah Jadi ini Solusi yang Cukup bagus Untuk kalian Deklar Untuk kalian Membereskan semuanya Udah deh Begini Jadi kalau kita butuh Kita tinggal ambil Kita buka Belang dibutuhin Jangan lupa Setelah dipakai Juga harus dimasukin Supaya Tetap Tapi ya Finally hari ketujuh Datang juga Kita membereskan Aksesoris Dan beberapa dekorasi ya Nah untuk Dekorasi-dekorasi lain Atau Aksesoris-aksesoris lain Kalian pilih-pilih dulu Misalnya kayak gini Aku punya banyak Anting-anting Aku punya banyak Kalung dulu Dulu banget nih Masih aku simpan Dan Berantakan Tidak aku tusun Cuma Kita mau praktek aja ya Jadi misalnya nih Kalian punya kuteks Kuteks tuh banyak Dan berantakan Carilah satu benda Seperti kotak Kayak gini Kita susun Disusun Supaya Disusun Supaya kita Kalau mau ambil kuteks Itu enak Jadi dia punya Satu tempat yang khusus Untuk Kuteks aja Nah seperti ini Jadi ini adalah Kuteksnya udah tersusun Dengan rapi Ini kan campur ya Terus Kalau ini kita cari yang lain Kalau ini Nggak dipakai lagi Silahkan dibuang Tapi kalau kalian masih sayang Dan ada yang beberapa yang kalian pakai Silahkan untuk dipertahankan Dengan cara kita rapikan dulu ya Misalnya ini Waduh ini Enak banget Dirapikan Misalnya aku mau keep ini Juga mau keep Dan Sebenernya Aksesoris ini Menurut aku Jangan kalian buang Ini bisa dijadikan Berbagai macam kreasi Jadi menurut aku Dikip dulu Kalau kalian punya kemampuan Untuk berkreasi Dikip aja dulu Nanti kita bisa bikin Hiasan-hiasan Untuk sendal-sendal Yang mau polos Gitu Jadi Menurut aku sih dipertahankan aja Tapi kalau kalian Emang Nggak mau mempertahankan Yaudah kalian buang aja Kalau aku Aku keep dulu Karena ada yang mau aku buat Dari Kalung-kalung ini Dari manik-maniknya ini Aku pengen buat Sendal Ala-ala Pura gitu Tapi nanti Aku akan tunjukkan juga Sama kalian caranya Jadi ini aku keep dulu ya Kita Demo Untuk Nusun aja Kayak gini Ini sebenernya aku udah nggak pakai Jadi aku mau buang ini Kalau masih suka Masih suka pakai gelang-gelang gitu Silahkan keep Tapi kalau kalian udah nggak suka Sama gelang-gelang Buang aja udah Toh juga Pakai satu gelang aja Kayak misalnya kayak gini Juga udah cakep banget kok Aku buang ya Cus Nah ini dia Aku udah susun Ini dia Aku udah susun Sedemikian rupa Jadi Udah enak ngambilnya Kalau mau ambil Mau pakai kalung yang ini Udah bisa tinggal diambil Mau pakai kalung yang ini Juga bisa tinggal diambil Jadi nggak melilit lagi Ini adalah Kumpulan anting-anting Earrings Ini kayak gini Ini kan udah jarang banget dipakai Dulu kan waktu kekinian gitu Aku beli Lihat yang lucu-lucu kayak gitu Yang lucu-lucu begini Ciri Dulu zamannya seneng banget Beli beginian Ya tapi Ini udah jarang banget dipakai Udah nggak pernah dipakai juga Jadi menurut aku Ini mau Aku Kalau kalian mau simpan-simpan dulu Nggak apa-apa Aku juga pengen aku keep dulu Nanti aku mau kasih ke Temen Ke saudara-saudara aku Yang masih Muda-muda Yang masih Seneng pakai beginian Ya kan Aku mau kasih Yaudah Nah ini juga Ada beberapa aksesoris kayak untuk Kain lilit gitu Ini buat baju Untuk Aksesoris Baju kondangan gitu Ini aku Kip Aku udah susun Jadi aku beli tempat Seperti Edge Hardware Jadi Dia bisa Meng-organizer Aksesoris ini Gitu Ini ada tiga tingkat Disini juga ada gelang-gelang Ini aku mau buangin Nah ini nggak dipakai lagi Kita buang Ini juga Nggak dipakai Kita buang Ini juga Nah finally selesai ya Tujuh hari Aku Membereskan Semua Barang-barang aku Membereskan Dapur Kamar mandi Dan lain-lainnya Dan aku mau bilang Ini sebenarnya videonya udah lama banget Aku buat Cuma aku baru pede Untuk share sekarang Aku mulai membereskan ini Di awal Oktober Ketika aku sedang membaca ini Jadi sampai di halaman Setengah halaman gini Aku udah tergerak Tergerak untuk Memulai memberes-bereskan Itu semuanya Jadi di awal Awal Oktober Dan selesai itu Di awal November Aku komit Aku berkomitmen Untuk hidupin malis Jadi sebenarnya Beberapa video yang aku tampilkan itu Ada barang-barang yang bahkan Sudah aku Land it go juga Jadi kemarin mungkin masih banyak ya Kayak misalnya tas Aku masih Kemarin tuh di video ada 6 tas ya 6 atau 7 tas Sekarang aku punya 4 tas Yang lainnya aku kasih ke orangtuaku Karena ibu aku minta Terus Juga beberapa Beauty produk yang ada di kamar mandi aku Itu juga Cepet-cepet aku habisin Ini gak aku buang ya Gak aku buang Jadi aku Komit untuk habisin dulu Tapi Nextnya Aku berpikir Aku butuh ini Atau tidak Jadi kayak seperti Masker rambut gitu kan Aku punya 2 Dari makarizo sama si Sido Jadi aku Pilih salah satu yang paling Aku suka adalah makarizo Jadi aku Ketika abis Aku beli makarizo lagi Jadi cuma satu Dan seperti lulur juga Aku biasa pake body shop Tapi kemarin aku Sempat beli lulur Lulur pengantin yang Purbasari Dan menurut aku itu Bagus juga Kayaknya sama bagusnya Dan lebih murah Jadi aku Nextnya Hanya beli Purbasari aja Kayak gitu Jadi saran aku Ketika kalian beres-bereskan Don't be too hard Jangan langsung Buang-buang-buang Jangan langsung jual-jual Kalian Keep dulu aja Gak apa-apa Apalagi Barang-barang Yang bisa dihabiskan Dihabiskan dulu saja Tapi nextnya Kalian harus berpikir Berulang-ulang kali Untuk repeat order Atau sudah Tidak mau beli lagi Seperti itu Nah terakhir Aku mau kasih satu quote Dari buku ini Yang bagus banget juga Nah Tindakan kita Menginspirasi Orang lain Jadi Apapun yang akan aku share Di video ini Semoga kalian bisa Ambil poin positifnya Kalau ada Hal-hal negatif Atau kalau ada Salah-salah kata Mohon maaf Jangan diambil yang negatifnya Tapi keep yang positifnya Oke Jangan lupa ya Untuk di like Video ini Dan juga di subscribe Dan jangan lupa juga Mau komen di bawah Boleh Gimana perjalanan kalian Memulai hidup minimalis ini Dan apa yang menjadi Inspirasi kalian Ketika kalian Memulai hidup minimalis Terima kasih Sudah nonton video ini God bless you all Bye bye Sub indo by broth3rmax